Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman para sahabat yang masih setia mengikuti kajian tentang Kiai Hasan Maulani dari anak pengasingannya di Kampung Jawa Tondano. Tuan-tuan sekalian, ini adalah pertemuan yang kedua, seperti yang saya sampaikan bahwa kali ini saya ingin mengaji, semua bedanya kalau yang lain ngajinya kitab kuning, saya ingin ngaji surat, surat-surat tulisan tangan para ulama dari pengasingan. Kali ini adalah Kiai Hasan Maulani. Bagi yang belum tahu siapa Kiai Hasan Maulani sebelumnya, silakan buka video sebelumnya di kanal YouTube Cinta Manuskrip Nusantara. Nah, teman-teman sekalian, baik yang di Zoom, di Facebook, maupun di YouTube, mari kita mulai pengajian kita kali ini dengan mengucapkan suratul fatiha, mengirimkan surat al-fatihah untuk Kiai Hasan Maulani. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Al-Hadini wa'ala kuliniatin syolhi al-fatihah. Baik teman-teman, karena ini ngaji, saya akan langsung share screen suratnya. Saya akan kirim di chat di Zoom filenya. Jadi, teman-teman bisa sambil dibaca juga, silakan. Sedang dikirim. Nah, baik kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ini, surat-surat ini adalah hasil kompilasi dari Panitia Haul tahun 1990. Ini diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf dari desa Karangtawang di Kuningan Jawa Barat. Baik, kita mulai surat yang pertama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohim dengan menyebut nama Allah. Rahmani yang maha pengasih, rahimi dan yang maha penyayang. Alhamdulillahi waliyil itmam. Alhamdulillah, sekalapuji lillahi bagi Allah. Waliyil itmam. Pemilik kesempurnaan. Dan yang memiliki kesimpulan yang baik. Penutup yang baik. Wassalatu wassalamu. Salawat dan salam. Ala Muhammadin khairil anam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad khairil anam. Sebaik-baiknya makhluk Allah. washabil kirom. Dan pemilik kemuliaan. Fahadihi kayatus safari syaihina. Ini yang menarik. Ada naratornya di dalam surat. Kalau dalam konteks ini, sepertinya ini adalah naskah salinan. Karena hampir tidak mungkin pemilik atau penulisnya menggunakan naratologi pendahuluan seperti ini. Fahadihi hikayatu safari syaihina jadina. Maka inilah hikayat cerita safari syaihina perjalanan syekh kita, orang tua kita. Jadina kakek kita, Syekh Hasan Maulani. Syekh Hasan Maulani. Di dalam surat ini disebutnya Syekh. Syekh Hasan Maulani. Jadi, ini memperkuat saya dalam penelitiannya bahwa ini sepertinya adalah naskah salinan. Karena hampir tidak mungkin seorang kiai itu menyebut dirinya itu syekh. Al-alamah itu biasanya kalau di kitab-kitab. Hampir jarang. Mereka menyebutnya al-fakir. Orang yang fakir. Jadi, ini. kaya itu safari syaihina jadina syekh Hasan Maulani min koryatihi dari kampungnya. Wabaladihi dan dari kampungnya juga ini badal. Wajazairihi ila koryatin ba'idatin. Wajazairihi ila koryatin ba'idatin dari kampung halamannya ila koryatin ba'idatin ke Korea, desa yang jauh, ke kampung yang jauh, min ha' dari kampung halamannya. Wahia al-musamma kampung Jawa bilad min adu. Kampung yang koryatin ba'idah, kampung yang jauh itu namanya adalah Korea Kampung Jawa. Namanya adalah daerah Kampung Jawa. Balad min adu. Ini menarik. Kalau sekarang itu nama-nama itu adalah Kampung Jawa Tondano. Tapi di dalam surat disebutnya Kampung Jawa Balad Manado. Kampung Jawa negara atau daerah Manado. Jangan-jangan memang nama Tondano ini baru ada belakangan. Jadi dulunya masih masuk dalam kawasan daerah Manado. Di sini ada Mas Roger Kempuan, sejarawan dari Universitas Samratulangi. ini nanti bisa memberikan masukan pada kita semua. Wakola dan berkata, G. Hassan Molani, ketika aku keluar min ba'idi dari rumahku, koryati lengkong, dari desa lengkong, belad kuningan, daerah atau kota kuningan, Fiyomil Khomis pada hari Kamis. Jadi G. Hassan Molani itu keluar atau mulai ditangkap oleh kolonial Belanda itu pada hari Kamis. Fiyomil Khomis saat al-Asri pada waktu asar. Shah Roshavar pada bulan Safar. Sanatal Jimakhir pada tahun Jimakhir. Nah ini adalah penanggalan Jawa Islam. Penanggalan Jawa Islam menggunakan Jimakhir atau Hijratan Nebuah. Bertempatan dengan tanggal Hijriah Nabi Muhammad SAW adalah pada 1257. Jadi ini bertempatan pada hari Kamis. Bisa jadi hari Kamis atau bisa jadi hari kelima. Jadi ini harus dipastikan. Ini hari Kamis atau hari kelima. Ini perlu kita nanti perjelas sama-sama. Nah Shah Roshavar pada bulan Safar tahun Jimakhir. Nah ini bertempatan tahun 1257. Nah ini kemudian di sini teman-teman menarik ada huruf H, Nun, Ro, dan Rin. Ini tuh huruf H, Nun, Ro, dan Rin ini adalah ini adalah Hisabul Jumal. Hisabul Jumal itu penanggalan, konkret penanggalan dalam Islam. Itu ada Abajadun Hawazun Hatwayakun Lamanun. Nah ini H ini, huruf H itu nilainya lima. Nah ini di dalam Hisabul Jumal. Ada Nun, yang Nun itu lima puluh. Ro itu adalah dua ratus nilai dan Rin itu nilainya seribu. Jadi kalau dijumlakan seribu dua ratus lima puluh tujuh cocok ya di sini. Nah kalau kita konversi ke penanggalan masehi, berarti kiai Hasan Maulan ini mulai diambil, mulai ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda itu bulan Safar tahun 1257 itu sekitar bulan Maret atau April tahun 1841. Lagi lanjutkan. Nuli dan kurung. Kemudian di kurung. Anang Benteng Cirebon. Di Benteng Cirebon, tiga. Telung Wulan. Tiga bulan. Jadi setelah ditangkap di lengkong, kemudian di kurung, dipenjara dulu di Cirebon selama tiga bulan. Nuli layar Maring Betawi. Kemudian berlayar ke Betawi. Nah ini ada pemilihan kata menarik layar. Itu artinya layar ini kalau dari Cirebon ke Betawi, bisa jadi menggunakan armadanya armada laut. Layar, berlayar. Karena Cirebon kan pesisir, Betawi juga pesisir. Betawi ya. Nuli layar Maring Betawi, nuli dan kurung anang Betawi, ulih Songwulan. Jadi kemudian dikurung lagi di Betawi. Dikurung di Betawi sampai sekitar sembilan bulan. Nuli mangkat malih, saking Betawi. Fiyo Mithulata. Kemudian berlayar lagi, berangkat lagi dari Betawi itu pada hari Selasa. Pada hari Selasa atau hari ketiga. Ini yang harus dikonfirmasi. Sangatang Asri pada waktu Asar juga. Sahros Sofar pada bulan Sofar artinya tadi cocok ya 3 tambah 9, 12. Itu hampir setahun. Baru dipindah dari Batavia. Kita lihat pindah kemana. Saking Betawi, Mithulata. Sanatang Asri. Sahros Sofar pada bulan Sofar. Hilala 12. Pada tanggal 12. Sanatang Alif. Pada tahun Alif. Tahun Alif, Hijrutan Nubuwah 1259. Jadi mulai berlayar lagi. Tahun 1259. Nuli layar saking Betawi. Kemana berpindahnya lagi? Berpindahnya saking Betawi, maka teka ing pulau. Nuli layar, kemudian berlayar saking Betawi dari Betawi, maka teka kemudian tiba ing pulau. Di pulau, kita lihat pulau mana halaman berikutnya. Pulau Ternate. Jadi rutenya itu dari Lengkong, Kuningan, ke Cirebon, Betawi, Batavia, kemudian ke Ternate. Itu rutenya. Jadi itu rute-rute pelayaran, pelayaran ke timur. Jadi kalau untuk yang mengkaji sejarah pelayaran, bisa punya referensi baik dari naskah ini. Tanggal 1 bulan mulut, bulan mulut dina ahad, hari ahad, hari minggu, maka nuli layar malih teka ing kampung kema, dina ahad, uli satus dina. Kemudian dari Ternate itu, kemudian Kiai Hasan Maulani, rutenya itu ke kampung kema. Kampung kema itu, ini sama pesisir pantai juga. Di video yang berikut, sebelumnya, saya sudah pernah menunjukkan di pinggir pantai itu ada penjara yang sangat kecil sekali, ukurannya 3x10 meter. Itu saya tidak tahu itu isinya berapa orang. Jadi sebelum sampai ke kampung Jawa itu, itu harus singgah dulu di kampung kema. Kapan dina ahad, uli satus dina. Pada hari ahad, sampai di sana, sampai di sana itu 100 hari, uli satus dina. Mondok, ini Mondok, tinggal sementara singgah, ing, wong Islam asal saking Tegal. Ing, wong Islam asal saking Tegal. Jadi, di sana, Kiai Hasan Maulani, rupanya tinggal bersama orang yang berasal dari Tegal. Kalau melihat dari bahasan ini, kelihatannya Kiai Hasan Maulani tidak di penjara. Kelihatannya ya. Karena di sini bahasanya Mondok, singgah dulu bersama orang Islam yang berasal dari Tegal. Jadi, di rumahnya orang Islam yang dari Tegal. Iyayku Anggon Hinjir. Nah, dia itu, di rumahnya itu Anggon Hinjir. Islam tapi Anggon Hinjir. memelihara Hinjir itu babi. Den ingu, dipelihara babinya. Podok lawan ayam. Sama seperti ayam. Jadi, di sana itu dulu, kalau saya pernah ke sana, sekarang suasananya tentu sudah tidak begitu. Tidak lagi memelihara babi seperti ayam. ya. Jadi, ingu podok lawan ayam, saban-saban latar, wis tahi Hinjir. Sampai-sampai, di latar itu, di halamannya itu, banyak tai babinya. Hinjir belaka. Nah, ini menarik sekali. wongi warna papat. Nah, ini, Kiasan Walen menggambarkan bagaimana suasana di Kema. Wongi warna papat. Di sana orangnya ada empat jenis. Yang pertama itu walanda, orang Belanda, lan nasroni, kemudian ada orang nasrani, lan ahli puru. Nah, di sini tulisannya ahli puru. Ini dulu saya menyebutnya sebagai penduduk puru. Tapi rupanya setelah saya konsultasi dengan para sejarawan di Manado, Mas Roger, Mas Rahman, ini namanya ada suku di sana namanya Alifuru. Alifuru. Alifuru Arane, lan wong Islam. Dan yang terakhir adalah orang Islam. Tapi dari keempatnya itu, maka nasroni, kang ake. Maka orang nasrani itu yang paling banyak. Lan wong Islamnya setitik, sementara orang Islamnya sedikit. Maka nuli batur isun. Maka kemudian temanku itu, yang namanya Ibro, isun, Ibro, namanya Ibro ada temannya, Ibro mati. Mati, meninggal dunia anang kampung Kema, di kampung Kema. Ing bulan Jumadil akhir. Pada bulan Jumadil akhir, jadi temannya, namanya Ibro itu meninggal di kampung Kema pada bulan Jumadil akhir. Kenapa meninggal? Larane Rumob. Karena sakit Rumob itu sakit kepala. dinane isun wislali. Harinya lupa. Jadi tadi meninggalnya bulan Jumadil akhir, tapi harinya lupa. Dinane isun wislali. Titik di sini. Kemudian Ibro titik gale kamangsen. Si Ibro ini titik gale kamangsen. Meninggalkan kamangsen itu tempat tempat mangsi. Mangsi itu tinta. Titik gale kamangsen suiji. sebuah tempat tinta. Mugi sirajaluk ridho maring biyange. Mudah-mudahan kalian, kalian itu maksudnya anak-anaknya Kiasan Maulani yang dikirimi surat ini, itu ditugasi untuk mencari orang tuanya atau maring biyange, mencari ibunya si Ibro tadi untuk meminta ridho. Kenapa meminta ridho? Soke isun denanggo. Karena tempat tinta tadi suka dipakai oleh Kiasan Maulani untuk apa? Denanggo nulis. Jadi ini luar biasa Kiasan Maulani supaya tidak haram tulisan-tulisannya. Minta supaya anak-anaknya nyari orang tuanya Ibro. Ini ada di mana? Di Tegal itu. Kemudian datangi ibunya mintakan ridho supaya Kiasan Maulani di Ridhoi menggunakan tempat tinta tadi. Arab dan kirimakan orang-orang Kanggawa. Kenapa harus minta ridho? Karena Arab dan kirimakan mau dikirimkan orang-orang Kanggawa. Tidak ada yang membawanya. Dari sini juga menarik juga bahwa ternyata di sana juga dengan ada sudah adanya rute perjalanan seperti ini ini rupanya ada juga jasa-jasa ekspedisi. Ini menarik juga kalau kita mau mengkaji dari sudut pandang sejarah ekspedisi di Nusantara. Ini manuskripnya bisa bicara apa saja. Tamat tahun Alif. Selesai ditulis surat ini pada tahun Alif Hijrutan Nubuwah pada bertempatan bulan Hijriahnya yaitu 1259. Kemudian dilanjutkan lagi Makanuli Mangkat Malih Saking Kampung Kema kemudian setelah 100 hari tadi di Kampung Kema kemudian Makanuli Mangkat Malih Saking Kampung Kema berangkat lagi Dina Ahad pada hari Ahad bulan Rajab bulan Rajab tanggal 7 tanggal itu tanggal oh 17 tanggal Pitulas tahun Alif Makan Tumeka Ing Kampung Tondano oh rupanya sudah ada istilah Tondano maka kemudian tibalah Giasan mulai bersama rombongan itu di Kampung Tondano nah Iku Iku dan Paringi pernah Iku dan Paringi pernah Ing Kampung Jawa kemudian aku ditempatkan di Kampung Jawa jadi Tondano itu luas nah Giasan ini ditempatkan di Kampung Jawa nah kita lihat kayak apa Kampung Jawa ini nah lanjutannya halaman berikutnya Kumpul Kelawan Wong Jawa jadi kenapa disebut Kampung Jawa karena Kumpul Kelawan Wong Jawa karena berkumpul bersama dengan orang-orang Jawa Kang Sami Islam yang sama-sama orang Islam belakangan kemudian kita menyebut bahwa ini adalah satu camp dengan bekas pasukan Perang Jawa Kiai Mojo dan sebagainya jadi kalau menurut Timothy Babcock Kiai termasuk 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 orang-orang yang pertama ditempatkan di Kampung Jawa Tondano setelah eranya pasukannya Kiai Mojo saking bed dari rumah itu kumandang Maring Kampung Jawa lelampahan telung pal jadi dari rumahnya itu rumahnya Kiai San Mualani itu jaraknya itu lelampahan itu kalau jalan kaki itu tiga pal telung pal ini 40 yang 40 putuah 40 langkah 40 langkah jadi jaraknya itu kira-kira begitu jadi tiga pal itu kalau saya coba lihat di Kamus itu pal itu sekitar 1 meter 1,5 meter saya juga kurang paham nanti jadi mungkin saya gak tahu ini jarak dari mana kemana kita bisa cek kemudian Imrani Imrani ini Imrani tuba ini juga untuk menunjuk Imrani ini anak-anaknya anak-anaknya Kiai San Mualani dan tuba juga anaknya jadi surat ini ditujukan untuk Imrani dan tuba di sana itu di Kampung Jawa itu pada tahun itu itu rumahnya itu ada ada 55 bujutan ini bisa dikonfirmasi dengan penelitian Babkok yang dia sempat mendata populasi kampung Jawa Tondano pada era itu jadi ada 55 rumah jadi bisa dibayangkan bahwa pemerintah kolonial kemudian menyediakan rumah-rumah dan sebagainya untuk keperluan para eksil iku iku rame pada due zaujah mereka itu yang tadi para orang-orang Jawa yang Islam itu di sana pada punya istri lagi pada menikah lagi mengislamkan wong alifuru mengislamkan orang alifuru tegase wong jahiliyah ini Kiai Hasan Mualani menyebut orang suku alifuru ini sebagai orang jahiliyah katanya dudu Nasrani dudu Islam bukan orang Nasrani bukan juga orang Islam jadi alifuru ini suku lokal kelihatannya nanti bisa kasih info mungkin Mas Roger atau Mas Rahman di sini sudah ada dari Nado ulama gede papat di sana ulama besarnya itu ada empat namanya Kiai Khalifah yang pertama ada Kiai Khalifah Kiai Khalifah ini adalah Kiai Muhammad Khalifah Kiai Muhammad Khalifah ini adalah nama kecil dari Kiai Mojo nama kecil dari Kiai Mojo sebentar Nah ini tadi Kiai besarnya ada empat yang pertama adalah Kiai Khalifah Kiai Oh ini Mas Roger ternyata katanya ini lagi lewat kampung Jawa Tondana Silahkan Mas Roger ada yang ingin disampaikan dulu sampai sini menarik juga nih Silahkan Mas Roger videonya oh ini pas lagi lewat di kampung Jawa Tondana ini teman-teman lihat nih suasananya sekarang kampung Jawa Tondana silahkan teman-teman aktual nih ya aktual ini masjid ini ya masjid Kiai Mojo itu ya ini masjid yang baru ini masjid besar ini lagi ada renovasinya oke ini rumah-rumah yang ada di sana kemudian ada satu rumah yang milik dari seorang mungkin keturunannya yang berakhir ini aku taruh lagi ini di rumahnya itu dia punya ini rumah Pangeran Wonggo oh Pangeran Wonggo oh iya 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 nah ini menarik sekali ini suasannya sudah sangat berbeda tentu ya dengan contoh-contoh rumah yang ini kampung udah kampung yang sangat maju gitu orang-orangnya berhasil ini kita akan masuk di jalan masuk ke kampung Jawa ah coba-coba ini ini jarang-jarang ngaji ada reporter di lapangan ini jarang si Ali ya nah coba ini ini pertigaan ke kampung Jawa nah kalau kita ke belok kiri nah ini kampung Jawa Tendano oke tadi itu Tegelreja yang lama nah ini kampung Jawa Tegelreja itu ini ya di Ponegoro ya kemudian ini jalan utamanya jadi yang tadi disebut 55 rumah itu itu di bagian sini karena ini yang baik-baik nah ini Masjid Alfa Laki Mojo Alfa Laki Mojo ah ini teman-teman nih Masjid Alfa Laki Mojo itu ada Tugu Jaton namanya ya masjid agungnya Alfa wah semoga 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 yang menyimak pengajian ini bisa ke sana siarah amin ini kan kayak iklan sebentar ini iya ini kampungnya jadi kampungnya terletak cukup strategis lokasinya mungkin yang lalu kalau di awal dibuat dia memang di paling ujung dari satu distrik itu dari Pendano jadi wilayah yang agak jauh tapi sekarang udah paling strategis ya ya ini yang kampungnya tapi di ujungnya itu itu udah kampung yang lain kalau kita di sepanjang jalan ini rumah-rumah dan yang tinggal di kampung jawatan dano ini sampai sekarang keturunan dari para eksil yang di buang yang menikah dengan wanita minahasa oke menarik ini jangkan mau sampai ke makamnya ini kayaknya tutup kalau kayak ini kan tutup ya oke ini cuma ini kayaknya gak bisa turun oh iya ya betul iya kan ada pembatasan sosial kan enak juga kita turun kalau memang bukan dari kampung itu ini jalan makam Tondata itu banyak sekali tokoh pengasingan yang kemudian dimakamkan di bukit itu bukit apa namanya mas Roger Tondata bukit Tondata ya Tondata cuman kalau di bagian yang ini itu udah udah kampung yang sebelahnya bukan lagi kampung Jawa Tondata tadi kampungnya itu gak sampai di ujung jalan yang ini nah ini ada pelang tandanya makam Gimojo ya betul sesudah tapi ini sudah aman ada yang datang disini kan kalau mas sudah kan sudah sering bentuk sejarah ya ya teman-teman ini menarik dari kaji sejarah itu adalah ketika kita merealisasikan dalam fakta yang sebenarnya ini menarik sekali nah ini jalan menuju makam ya iya oh ada ayam atau anjing lewat ini ada ada Kang Asva Masih Fauzi KPU Dekuningan terima kasih sudah bergabung ini makam Kiyai Mojo Makam Kiyai Hassan Maulani ini ada disini ya dimakamkan ini aduh syukur ditutup ternyata karena sedang pembatasan sosial ya berskala besar ya iya terima kasih banyak banyak kalau kita bisa lihat di bagian yang ini yang di bukit nah yang di ada dekat pohon besar itu nah di bawah itu makam Kiyai Hassan Maulani ya disitu ya dan makam Kiyai Hassan Maulani itu tepat tepat di sampingnya Kiyai Mojo ya di samping kuncupnya Kiyai Mojo jadi kita bisa melihat bagaimana status sosial Kiyai Hassan Maulani disini oke Mas Roger ada yang ingin sampaikan lagi ini yang ini aja lanjut lagi oke makasih banyak Mas Roger ini saya gak tahu menyengajakan demi pengajian ini atau apa tapi terima kasih banyak nih utama yang di kuningan yang maaf pengajian yang di kuningan ini kan agak mahal ya untuk pergi ke sana jadi terima kasih Mas Roger baik teman-teman sekalian kita lanjutkan baca naskahnya ya nah kita baca lagi naskahnya tadi kita sudah sampai di menjelaskan Kiyai besarnya ada empatnya nih ulama gede ne papat ulama besarnya ada empat namanya Kiyai Khalifah Kiyai Khalifah itu adalah Kiyai Mojo kemudian ada Kiyai Wahada Kiyai Wahada saya sampai sekarang belum bisa menemukan Kiyai Wahada ini siapa ya jadi ini ini yang disebut ini ada kemudian Kiyai Baderan Kiyai Baderan ini dugaan saya adalah adiknya adiknya Kiyai Mojo Kiyai Baderan Kiyai Baderan 2 kemudian ada Kiyai Ghazali Kiyai Ghazali dari dari Melangi Sleman nah ini nama-nama ini yang disebutkan ini adalah nama-nama aslinya jadi bukan Kiyai Mojo tapi Khalifah jadi untuk para sejarawan perlu ekstra keras karena biasanya dikenal secara literatur akademik biasanya menggunakan istilah-istilah yang populernya Kiyai Mojo dan sebagainya nah tetapi ulihkan pada waruh ingma'ana kitab anging durung pada angalat beat nah jadi mereka-mereka ini semuanya tetapi ulihkan pada waruh ingma'ana kitab jadi mereka ini semuanya orang-orang yang pintar empat ulama besar ini semuanya adalah alim bisa baca kitab dan sebagainya anging durung pada angalat beat tapi belum pada berbayat berbayat di sini saya menduga adalah melakukan pembayatan tarekat seperti kita ketahui Kiyasan Molani bersama penelitian Profesor Muhammad Fatur Rahman Kiyasan Molani bertarekat Satariah nah mulani maring isun pada tabi anerima pada tabi anerima tuna ya maka kemudian para ulama tadi itu meskipun mereka ini ulama besar tapi mereka ini pada tabi tabi itu pada pada ngikut ya mengikuti anerima tuna menerima kekurangan mereka ya nah tetapi ulamane saiki wis pada maut tetapi ulamanya sekarang ini pada saat dituliskan surat ini wis pada maut sudah pada meninggal karisawiji namanya Kiai Ghazali saking melangi yaitu tinggal satu yaitu Kiai Ghazali dari melangi jadi Kemojo Kiai Wahada dan Kiai Badiran sudah wafat terlebih dahulu kecuali tinggal Kiai Ghazali tetapi maksih anom tetapi Kiai Ghazali ini masih muda sekali masih anom patut umurnya 62 umurnya 62 tahun ikumuride Tuan Hajimin Haj Saking Solo muridnya Tuan Hajimin Haj Saking Solo ini nama-nama ini kalau direkonstruksi luar biasa bisa jadi jejaring ulama pengasingan ya ini jadi kalau Azumar di Azra menulis jejaring ulama timur tengah di Nusantara dan timur tengah ini jejaring ulama di masingan bahan penelitian nih Kang Habibi tambah nanti banten tetapi ia manut maring maring pitutur isun jadi meskipun Kiai Ghazali ini adalah ulama besar dia masih muda sehingga dia manut maring pitutur isun nurut terhadap apa yang dikatakan oleh Kiai Hasan Maulani manutnya itu dalam hal apa lakoni sodako melakukan sedekah watoyibah dan melakukan amal-amalan baik amal-amalan amal-amalan ia orawani maring isun tidak berani melawan kepada Kiai Hasan Maulani meskipun termasuk salah-salah kiai besar karena takdim Kiai Hasan Maulani usianya jauh lebih senior Wallahuaklam hanya Allah yang mahmat tahwi maka sawi seiku anna wong wadun randa ne Kiai Ma'ruf maka kemudian ada seorang perempuan jandanya Kiai Ma'ruf saking negara Jogja Jogjo kemudian ada seorang perempuan jandanya Kiai Ma'ruf dari negara dari kota Jogja dua anak dua anak lanjutnya orang berikutnya dua anak wadun sawi ji punya anak perempuan jandanya Kiai Ghazali dari Melangi itu dari Jogja itu punya anak perempuan sawi ji arane nah ini ke atas arane apa nih ada yang bisa baca gak saya sendiri tidak bisa baca ya wadun sawi ji maka isun araf nuli nikah maka kemudian aku menikah menikah lagi jadi ternyata Kiai Hassan Ma'ulani juga menikah lagi menikah lagi di pengasingannya ini menarik info yang menarik bahwa Kiai Hassan Ma'ulani ternyata menikah lagi di pengasingan nukli nikah maka dari isun iku dua zaujah maka kemudian aku punya istri lagi saking tahundal mulai dari tahundal bulan safar tanggal sembilan tanggal sembilan bulan safar dina selasa hari selasa hijrat unubuah 1263 jadi Kiai Hassan Ma'ulani menikah lagi pada tahun 1963 atau kira-kira berdekatan pada tahun 1847 maka dadi isun sawi sedadi zaujah maka kemudian setelah aku punya istri iku wis ora mikir apa setelah aku punya istri maka aku sudah tidak lagi memikirkan apa-apa ya amung amangan cuma makan anginum minum atau atau angaji quran atau ngaji quran amaca solawat membaca solawat ini bisa menarik bahwa ternyata Kiai Hassan Ma'ulani melakukan amal-amalan soleh yaitu senantiasa mengamalkan kitab dan juga dari sini ternyata di sana tradisinya rupanya perempuan yang pekerja ya jadi yang laki-laki justru kiasan ma'ulani apa namanya tinggal makan minum ngaji tapi bisa jadi karena memang kiasan ma'ulani sudah sepuh karena andong akan ing anak putu miwah segala wong tabi dan segala wong percaya Maring Isun jadi tadi amal-amalan itu dilakukan untuk mendoakan anak cucunya semuanya para pengikutnya dan juga orang-orang yang mempercayai Kiai Hassan Ma'ulani nah kemudian yang berikutnya yang menarik adalah Kiai Hassan Ma'ulani akan menceritakan citra citra pengasingan kamu Jawa Tondano nah ini bagi yang belum kesana nanti mudah-mudahan bisa kesana nanti silahkan realisasikan suasananya benar atau tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh kiasan ma'ulani dalam surat-suratnya nah ya nah oke andene andene Banyune Kampung Jawa itu Kakubeng Kakubeng Dening Jurang jadi Kampung Jawa itu dikelilingi oleh sumber air dikelilingi oleh sumber air seperti Jurang Banyu serta Agawesumur kayak Cirebon nah ini menarik jadi rupanya kata kiasan di sana itu sumber airnya itu Kampung Jawa Tondano itu dikelilingi sumber air mirip seperti di Cirebon katanya begitu Cirebon itu kan dikelilingi oleh Kuningan Majalengka daerah-daerah yang pegunungan jadi walaupun pesisir Cirebon itu sumber airnya pasti lancar nah Yen Adus Yen Adus kalau mandi Anang Latar Belaka kalau mandinya itu cuma di halaman karena belum ada kamar mandi jadi mandinya itu di latar di halaman serta Denkikis Latare tapi Denkikis Latare itu ditutup jadi tidak belak-belakan ditutup jangan dibayangkan mandi di halaman lalu kemudian tidak pakai apa-apa ditutupin mandinya di latar di halaman banyu ini adem airnya adem kayak kayak manis serta atis airnya itu adem manis juga dingin teman-teman harus ke sana biar merasakan saya sendiri sudah merasakan di sana memang luar biasa sejuk 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 andene pakuburane iki anang gunung pekuburane itu di gunung nah tadi sudah disebutkan oleh mas Roger Kembuan bahwa pekuburane itu adanya di pegunungan kira-kira pada kira-kira pada kelawan gunung jati mirip seperti di gunung jati ini luar biasa bagaimana Kiai Hasan Molani mengimajinasikan menyamakan antara suasana antara suasana di pengasingan dengan suasana di Cirebon di lingkungannya jadi kalau suasana yang sudah sama dengan kampung halamannya bisa kita tebak kira-kira Kiai Hasan Molani pasti merasa di kampung sendiri dan ini seperti yang dituliskan oleh mas Roger di dalam tesisnya bahagia di pengasingan karena suasananya sama tidak shock culture begitu ya oke jadi gunung jati atau kurang setitik ya minimal sama kayak gunung jati lah katanya suasananya gunung jati kan sama kuburannya itu kan di gunung yang namanya dinamakan gunung jati ya andene isun den buang iku piro piro wohe ilmu nisun lan wohe ilham nisun saking wahyuning quran bahwa kata Kiai Hasan Molani saat ini aku sedang dibuang kenapa aku dibuang karena ini adalah wohe wohe ilmu ne isun ini gara-gara ilmuku sendiri gitu ya jadi bukan gara-gara orang lain ini karena akibat ilmuku sendiri ya dan juga karena ilhamku yang berasal dari Al-Quran nah ini Kiai Hasan Molani mengungkapkan bagaimana latar kenapa beliau diasingkan ya ini semua gara-gara bahwa aku ini ini bisa diambil kesimpulan bahwa Kiai Hasan Molani ini sebelum diasingkan itu betapa beliau itu ulama yang sangat berpengaruh di kuningan sehingga gara-gara kedalaman ilmunya kemudian diendus oleh kolonial sehingga beliau ditangkap nah kemudian amung nadam isun cuma nadam nadam itu nadam itu dalam bahasa Arab itu penyesalan cuma saya menyesal ya amung nadam isun pedah pedah ora aningal anak putu lan ora katingal lan dohire lan ora bisa tutur tutur lan ora bisa muruk nah kata Kiai Hasan Molani satu-satunya penyesalan beliau kenapa beliau itu diasingkan itu adalah sekarang beliau tidak lagi bisa mengajarkan anak cucunya secara langsung tidak bisa lagi mengajari yang baik-baik kepada para anak cucunya saya kira sampai sini dulu ini terlalu panjang nanti hari Sabtu kita lanjut lagi nah silakan teman-teman yang punya informasi atau hal-hal yang menarik tentang tentang Kiai Hasan Molani atau mungkin ulam-ulama dari pengasingan dari Banten ada dan sebagainya silakan ada ada Kang Habibi Mas Roger Mas Rahman Kang Aspa juga silakan ijin Kang Meda silakan Kang Habibi sebenarnya yang menarik kalau saya kan basicnya orang bahasa ya jadi yang saya sedikit komentari dari amanat yang Hasan Molani ini luar biasa penguasaan bahasanya dengan konteks sebagai seorang Kiai besar dikuningan lalu kemudian diasingkan tapi dalam menulis surat itu penguasaan bahasa jawanya kemudian juga bahasa Arabnya tadi ada kata-kata seperti nadam itu kan pada akhirnya diterjemahkan oleh Kang Meda ke dalam bahasa Arab yang artinya adalah penyesalan sehingga dengan konteks sekarang itu kan akhirnya harusnya orang-orang dengan kecanggihan teknologi harusnya lebih bisa banyak menguasai bahasa tetapi Kiai Hasan Molani ini saya kira sangat luar biasa penguasaan bahasanya dengan keterbatasan pada saat dulu kemudian diasingkan tapi penguasaan bahasa yang sangat luar biasa ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai manusia dengan sebagai orang yang dilahirkan dengan jamat teknologi yang luar biasa harusnya juga mampu untuk seperti para pendahulu menarik menarik catatannya Kang Habibie jadi saya pernah baca artikelnya Dr. Suryadi dari Universitas Leiden bahwa jangan membayangkan ini Kiai Hasan Molani tahanan politik tahanan politik itu pasti dia akan diperlakukan dengan agak berbeda kalau yang lain boleh ditengokin boleh dikasih bekal baju sebagainya jadi jangan membayangkan Kiai Hasan Molani ini bersiap-siap ketika mau ditangkap misalnya masukin baju dulu ke koper misalnya milihin baju juga langsung dibawa saat itu juga diculik kira-kira begitu diculik dan nanti di 14 suat itu itu Kiai Hasan Molani itu mengutip lebih dari 50 kitab luar biasa 50 kitab dan ratusan ayat Al-Quran ini coba bayangkan orang diasingkan jangankan bawa kata ke persurya dia jangankan membawa kitab bawa baju aja belum tapi keluasan ilmunya ini luar biasa saya kira ini tantangan buat kita saya setuju tapi analisis bahasanya menarik karena lagi-lagi kuningan ini sekarang bahasanya Sunda suratnya ditulis dalam bahasa Jawa itu yang jadi menarik silahkan digaraplah silahkan yang lain mungkin seraman Roger punya info yang menarik lagi ini Roger ya gimana oke oke saya kira ini ya cukup dulu ya ya inilah menarik jadi sebetulnya saya ingin memberikan pengantar menarik ya di akhir pengantar ya jadi pokoknya menutup ya jadi surat kiasan waktu menarik kalau kita melihatnya dari hanya sudut pandang surat kepada anak-anaknya maka surat ini tidak akan bisa berbunyi apa-apa ya tidak akan berbunyi apa-apa tapi kalau kita meletakkannya dalam konteks sejarah pada masa itu konteks bahasa konteks tadi saya mancing-mancing soal sejarah ekspedisi dan sebagainya ini akan menarik ya jadi ini eks itu kan tergantung bagaimana kita menempatkannya Robson kan bilangnya begitu jadi saya kira gitu dulu ya ini apa namanya supaya kita nanti bisa lanjut lagi hari Sabtu jam 9 ya teman-teman silahkan yang ketinggalan bisa memutar di Facebook saya Muhammad Nida Fadlan juga di Youtube Youtube-nya channel Cinta Manuskrip Nusantara terima kasih sekali lagi teman-teman kak Habibie Mas Ojar Rahman Asfah mudah-mudahan puasanya lancar diterima oleh Allah S.A. amin terima kasih jilai taufiq wa lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mabarakatuh mabarakatuh Terima kasih.